Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar sahabat semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan juga enjoy selalu Ini kita sekarang mau masak-masak Di pantai seger Ini kita habis staycation di Jivana Resort Kalau kalian mau tahu room tour dan reviewnya silahkan Lihat linknya ada di atas atau nanti gue sertakan di kolom deskripsi Nah ini kita mau pulang Jadi sebelum pulang makan siangnya kita masak-masak di pinggir pantai dulu Oke guys langsung saja kita menuju ke pantai seger Buat masak-masaknya kita belanja dulu di press market Kita beli sayur Ada mie Ada apa lagi ya Pokoknya kita bikin Masakan yang mudah-mudah saja Jangan yang sulit-sulit Oke Nah ini perjalanannya ini Kita bakal melewati Ini ya Apa namanya Sirkuit MotoGP ini Ini sirkuit MotoGP yang lagi dibangun Sebelah sana tuh Sudah mulai pengaspalan Kalau nggak salah ini mungkin 70%-an lah kayaknya Soalnya Jadwal selesainya tuh Sekitar bulan Juli sih Tapi kita nggak tahu juga sih Sampai kapan selesainya Tapi mudah-mudahan cepat sih ya Ditunggu saja lah Progres jadinya Nah ini Drainationnya sampai ke Jalan raya ya Untuk sirkuit MotoGP Oh Besar sekali Drainationnya nih Supaya Sirkuitnya nggak Tanggelam Sama air hujan Atau air laut Dibuat Drainationnya Besar nih Oke guys Ini kita udah sampai Di pantainya Cuman Nggak jadi Di pantai seger ya Karena memang Jalannya ditutup Karena ada Tadi kan kita lihat Pembuatan sirkuit MotoGP ya Nah ini kita di Pantai Tanjung An Jadi kita Masaknya disini aja Tuh Jadi now Lagi makan Disuapin sama A A Masiruk Kita masak disini guys Punya anak-anak Sudah Matang Nih guys Tidak man Sido Masak yang kedua Ini resiko masak di pinggir pantai Banyak angin ya Jadi lumayan lama nih Harusnya beli wind seal penahan angin ya Buat kompor Udah beli sih Cuman belum dateng Kemain beli di Tokopedia Kalau mau tau peralatan-peralatan kita pas masak Nanti gue kasih videonya ya Dibikin tersendiri ya Oke Sudah matang guys Tapi nunggu dingin dulu ya Kita keliling dulu sini Nah ini pantai Tanjungan Pantai ini cukup rame sih Tadi kita nyari-nyari ya Sebelah sana tuh Pantai Tanjungan itu rame banget Tapi kita gak jadi disana Kita jadinya yang agak sebelah sini Ini cukup sepi Ini pantainya Garis pantainya cukup panjang ya Dari sana mulai dari bukit merese Disana ada bukit merese Sampai sini terus Sampai ke sebelah sana Dan ini kalau liburan Biasanya Penuh banget rame Kita juga nyari yang sepi Karena Ya tau sendiri ya Sekarang lagi pandemik Sebisa mungkin kita jauhi kerumunan guys Yang terpenting adalah 3M Kalau kata Dokter Tita tuh Apa namanya Kerjo makan masker Kerjo makan masker Jadi kerjanya cuma makan masker Jok aja ini sih Oke Karakter pasirnya disini pasir putih Ini cukup kotor ya Kotornya tuh kotor dari lumut-lumutnya nih Belum ada yang bersihin Tapi biasanya sih bersih Nah di deretan Samping ini nih Sebelah sini nih Pantai ini Banyak yang jual-jual makanan Restoran Pokoknya Bukan restoran sih Warung-warung makanan Banyak sih Kalian bisa sambil ngepi Sambil makan siang Sambil berenang Sama anak-anak Ini kalau seumpamanya Surut Dia agak Jauh kesana Pantainya ada batu-batu karangnya Terus seperti disana tuh Ini mulai hijau Karena musim hujan Bukit Merese juga hijau Karena musim hujan nih Di Bukit Merese ini Ada sunrise Bisa dilihat dari sana Kalau pagi tuh cakep banget Kalian kalau kesini coba Lihat sunrise Di Bukit Merese sana Oke kita makan dulu guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Ini makannya sudah selesai Dan kita mau pulang Ini kita beres dulu nih Beres-beres dulu Habis ini kita pulang Buat kalian yang suka video ini Dan terhibur Dan pengen konten ini ada terus Silahkan komen di bawah Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe channel ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Oke wassalamualaikum wr. wb